5-8 ayat satunya Disitu tertulis Evaluasi hasil belajar PP1919 mengatakan Penilaian hasil belajar Saya mengatakan Itu classroom Pribadi saya menangkap tes sebagai classroom Assessment Bapak berisimu tidak Saya mengatakan itu classroom Assessment Sebenarnya Tujuan classroom assessment itu apa? Apakah untuk sertifikasi? Enggak Tidak saya itu artinya Sertifikasi Memuasai info baru adalah pemuasa SKL Saya mengajar Cukup lama Dan saya pernah mengajar Mahasiswa Jurusannya itu Pendidikan IPA Kususnya pendidikan jurus Saya ingin tanya pada rekan-rekan guru yang hadir Cuma untuk tahini Kalau masuk Pendidikan ideologi Itu SMA-nya IPA Atau IPS Nah kalau ada tulisan IPA Menghitung pecahan sederhana 1 per 15 Ditambah 1 per 16 Dia menjawab Banyak yang mengajar 2 orang Masa 10 orang itu asli Ini banyak Mayuta Sama dengan 2 per 31 So what? Lutih Apa itu yang terjadi? Berarti ketika Itu kan pelajaran SD ya? Kas 3 atau kas 4 Berarti Pembelajaran Dikasnya Tidak berlangsung Sederhana aja saya Ini pengalaman lapangan loh ya Jadi itu nyata ada Membilang disimulakan Penyebut disimulakan Artinya apa? Pembelajaran Fakulti SD Tidak pintas Tidak ada sekarang ya Terus bagaimana Kita akan memutuh Kalau begitu Gitu ya Karena setelah kita cari-cari Sanya dia Akan nyampekan Banyak-banyak Sanya Dan sebanyak-banyak Undang-undang nomor 14 Tekan di situ Buru dan Bosen Cacat kembangan Beban guru Sebagai mana Dimaksud Ayat 1 Ayat 2 Dan sambil yang kemudian Kata-kata yang begitu Adalah Sekurang-kurangnya 24 jam Tata buka Dan sebanyak-banyaknya 40 jam Tata buka Dabang 1 minit Coba lihat Pasal 1 Salunya Tata buka Kalau sudah 40 jam Tata buka Apa yang lain Bisa dilakukan Mohon ini BSNP Memperhatikan Mayoritas Mengatakan Tidak bisa Tata buka 24 jam 24 jam Tata buka Kalau ingin Melaksanakan Pasal 58 Ayat 1 Bahwa penilaian Kelas itu Untuk memantau Proses Belajar Peserta Tidik Secara Berkesinam Bahasa Inggris Bahasa Inggris Kan bahasanya Gitu Kuma itu Kan Lanjutan Dari depan Dan bahasa Sebeda Yang kedua Memantau Kemajuan Belajar Peserta Tidik Secara Berkesinam Yang ketiga Memantau Perbaikan Hasil Belajar Peserta Tidik Secara Memantau Perbaikan Itu berarti Intinya apa Ada remediasi Ada guru Yang melakukan Remediasi Ada Benar Raper Coyok Saya Enggak Percaya Kenapa Mungkin Ada Satu Dua Tapi Mayoritas Tidak Karena Yang namanya Remedial Memberikan Ujian Ulangan Itu Pembohongan Paling Nyata Karena Kalau Namanya Pembentangan Pembentangan Saidi Pembentangan Pembentangan